Ratusan unit kendaraan dinas milik Pemprov Banten dikabarkan tidak diketahui keberadaannya alias hilang. Hilangnya ratusan kendaraan tersebut berdasarkan laporan hasil pemeriksaan BPK tahun 2023. Hilangnya sebanyak 211 unit kendaraan berplat merah milik pemerintah Provinsi Banten ini mencuat. Berdasarkan laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan atas laporan pemeriksaan keuangan daerah Provinsi Banten tahun 2023. Berdasarkan laporan keuangan tersebut, ratusan kendaraan yang tidak diketahui keberadaannya berada di 3 OPD, yakni Sekretariat Dewan sebanyak 6 unit, senilai 395 juta rupiah. Bapenda sebanyak 18 unit, senilai 205 juta rupiah. Dan Sekretariat Daerah atau SEDDA Banten sebanyak 187 unit, senilai 24,5 miliar rupiah. Sedangkan total nilai kendaraan yang hilang yakni sebesar 25,5 miliar rupiah. Ratusan kendaraan yang hilang merupakan hasil pengadaan mulai dari tahun 2001 hingga tahun 2019. Terkait hasil temuan tersebut, pihak Pemprov Banten mengaku masih melakukan penelusuran yang dilakukan Biro Umum Pemprov Banten. Dari Banten, Hashim Adnan, Jurnalis NTV melaporkan.